Astra Auto Part atau kode saham auto ya Ini saya ulas sudah sedikit di video UNTR 2 hari yang lalu Dimana saya menilai ya auto akan bagi dividen dan benar Hari ini saya take, hari ini saya take Cuman video ini akan rilis di hari Jumat Saya take ini di hari Kamis malam Ternyata dia memang bagi dividen dan terim Nah cuman saya akan bahas di video kali ini lebih ke Apa yang membuat laba dari auto ini naik signifikan Apakah memang laba atau hanya berdasarkan laba selisih kurs Atau semacamnya Nah ini akan saya bahas di video hari Kamis Saya sudah membahas kenapa ASGR naik kencang juga Di video kali ini saya akan bahas auto dan apa penyebabnya ya Itu sih saya akan bahas video tentang laporan keuangan Kuartal kedua atau semester 1 dari Astra Auto Part Check this out Saya take ini tanggal 5 jam setengah sebelum malam Harganya masih di 2830 Oke hari Kamis ya berarti ya Di PI 8 PBV nya ada di 1,11 Nah ini labanya naik kencang ya disini Terlihat ya di stock bid sebelumnya itu labanya Semester 1 tahun lalu itu 432 Kalau sekarang 433 ditambah 369 802 802 Kenaikannya signifikan ya Kalau disini laporan keuangan tertulis bahwa Labanya di pemilik entitas sana ya ini 801 554 Sebelumnya 432 sekian tuh 801 554 Dikurangi 432 496 Naiknya 369 Di dalam jutaan berarti miliar 369 miliar Kita bagi dengan kemarin Tahun lalu Wait sorry Naiknya 85% Gede banget ASGR juga naiknya gede banget Padahal secara omset dia naiknya tidak signifikan ya Si auto ini Kalau kita lihat Naik dari Omsetnya Itu naiknya sebesar 800 M Oke 800 M Kalau kita bagikan dengan tahun lalu Itu hanya 9% doang Kalau ASGR kalau gak salah Omsetnya naik 6% Tapi net profitnya 11% Alasannya apa? Nah nanti di akhir video saya taruh juga Video ASGR Sebelum kita bahas kenapa Kita naik dulu lah Kita lihat dari asetnya Kasnya ini bertambah ya Signifikan Sebelumnya di akhir tahun itu 2 triliun Ya 2 triliun Sekarang 2,6 triliun Ya naiknya ya Naiknya 500 lebih 260243 Kurangi 2073909 500 M Oke Naiknya 500 M Atau senilai 25% Kenaikannya Luar biasa ya Kalau kita cek di kasnya Kas dan setara kasnya Di note nomor 3 Di note nomor 3 Nah ini kasnya Nah 2,6 Di deposito itu 2,1 Sendiri Wow ASGR juga sama Gede banget ini Dimana deposito paling gede itu Ada di Nah depositonya 2,1 itu 1,6 dalam bentuk rupiah Dan 500 M Dalam bentuk Dolar Amerika Oke Rupiah paling gede itu Ada di Bank Mandiri 359 Dan yang kedua ada MUVG Bank Itu 291 Oke Di dolar Amerika Paling gede itu 158 M Di Bank Mizuho Bank Mizuho Oke Imbal hasilnya Ini Per tahun Oke Untuk di Rupiah 0,25% Sampai 5,3 Oke Kalau untuk dolarnya sendiri Jadi 0,04 Sampai 5,22 Oke Kalau lihat seperti ini Hal yang bagus ya Mereka menaruh Di Dolar Amerika Karena Kalau kita lihat ya USD to EDR Sekarang mau hampir 16.000 ya 15.600 Dan ini titik Tertinggi Selama Satu tahun ini Kita lihat ya Eh gak nih Ini pernah 680-an Ya 680-an 90 pernah Dan ini potensi Buat ke 16.000 ya Kenapa saya bilang Seperti itu Karena melihat Dolar makin kuat Defit juga naikin Jadi potensi Buat 16.000 Gede banget ini Oke Tuh Hal yang bagus ya Untuk perusahaan-perusahaan Nah ini Gak hanya auto ya Hal yang bagus banget Juga buat perusahaan-perusahaan Yang secara kas Naruh Uangnya Di deposito Dalam bentuk Mata uang asing Terutama dolar Tuh Cuman buruknya adalah Bagi perusahaan-perusahaan Yang punya hutang Dalam bentuk dolar Nah itu Jadi Waspadainya itu sih Sekarang bisa join Grup Belajar investasi saham Bisa dengan bikin Akun Mirai Deposit 10 juta Atau Membayar 400 ribu Untuk selamanya Gimana caranya Link ada Di deskripsi Info lebih lanjut Bisa hubungi Ke DM Instagram Kita Oke Kita lihat ya Hutang dari perusahaan Mereka ada hutangan Jangan pendek 461M Oke Jangka pendek Tapi itu Sangat bisa Kekover Kasnya 2,6T Wow 2,6T loh 2,6T Dan ini bisa ke cover Dengan Utang jangka pendeknya Bank ini Bisa ke cover banget Bahkan Utang berbunga dia Kalau di total 461 Tambah 41 Ya let's say 500M Itu udah ke cover banget Dengan Kasnya Jadi ini perusahaan yang Saat sehat Ditambah Ekuitasnya ya Saldo laba Belum digunakan Penggunaannya itu Sebesar 800M Eh sorry Trillion Juta 8,5 Trillion Naik 400M Sendiri Hampir Gila 8,5 Trillion Dan kondisi sekarang Market capnya Di 13,6 Gila Sini Auto Dulu Saya pernah lihat Ini di 1500 Gokil nih Auto Gokil Oke Kita lihat ya Alasannya kenapa Sebelum kesana Labanya bisa naik Kencang Kencang Yang jelas Saya bisa katakan Ini perusahaan sehat Banget ya Astra Group Keren Keren Oh nah ini penjualannya Lokal 5,5 Naik Exportnya yang turun Exportnya jadi 500 Sebelumnya 700 Oke Penjualan barang 900 3 9,3 Dan pendapatan jasa Ini 64 Pendapatan jasanya naik sih Tapi tidak signifikan Begitu Oke ini pendapatannya Exportnya yang jadi catatan Lokalnya makin oke Logikasnya adalah Kalau lokalnya makin oke Berarti Harusnya Penjualan Produk-produk Motor ya Otomotif Ini juga oke juga Nah itu bisa dicek ya Astra juga Dan perusahaan-perusahaan lainnya Itu sih Itu hal yang bagus nih Oke menunjukkan bahwa Dunia otomotif Berkembang sih Naiknya lumayan loh tadi Oke Pendapatannya naik Tidak signifikan Tadi berapa 6% Atau 9% ya Tapi laba brutonya ini Udah naiknya luar biasa ya 1483 Sorry 070 Dikurangi 1125 477 300M Dibagi 1125 477 30% sendiri loh Kenaikannya 30% sendiri Oke Padahal ini Ini udah menunjukkan bahwa Dia berhasil menekan Beban pokok pendapatan sih Meskipun ini naik Tapi naiknya hanya 500 Oke Naiknya ini hanya 500 Nggak ada Kita lihat ya 7900 deh 7900 Dikurangi 7455 445 Sedangkan naiknya Omsetnya sendiri Udah Hampir 800an ya 800 400 sih Kurangi 8581 Ya 800 Jadi Kan ini Bagus banget nih Beban pokoknya Kenaikan pendapatan Tidak se Ya naik juga Tapi tidak sebesar Kenaikan ini Which is good Menurut saya Dari sini aja Udah menunjukkan bahwa Wow Bagus nih perusahaan Beban pokok Penjualan Beban penjualan Mereka naik Tapi Kecil juga Bahkan beban Administrasinya Naiknya Kecil juga Nah yang bagus Ya ini Cuman ini Bagian atas Laba bersih 400M Ini sudah Jadi duit Apa masih Floating Nah ini Kita belum tau Penghasilan keuangan 69 ya Jadi menunjukkan Bahwa mereka Naruh Instrumennya Bagus banget Ya Penghasilan keuangannya Ini GSB KYB AAJ Hal yang bagus Ini perusahaan Penghasilan keuangan Penghasilan Penghasilan Memperoleh penghasilan Bunga Atas Transaksi Siwa Pembiayaan Dan pinjaman Modal kerja Dari beberapa Bihak Berrelasi Oke Hal yang bagus Ini perusahaan Kalau saya melihat Penghasilan keuangan Juga Growth Naik Dari Trading Atau Perdagangan Itu 8 16 Terus Dari Manufaktur Komponen 5 Oke Itu sih Jadi ini Bagus Penghasilan keuangannya Bagus 69 M Naik Terus Penghasilan Lain-lain Ini juga Naik Di note 27 Kita lihat Penghasilan Lain-lain Kalau selisih Kurs Kita bisa Bilangkan Oke Bukan Jasak Untuk Anatan Matan Nilai Tukar Ini Cuman Gak Ada Bahkan Bagus Ini Berarti Yang Paling Sini Adalah Jasa Manajemen 48 M Sebelumnya 21 Naiknya Dua Kali Lipat Hal Yang Pastu Sangat Patu Untuk Di Apresiasi Dan Beban Lain-lain Mereka Turun Disini Labe Sebelum Pajak Penghasilan Mereka Naiknya Hampir 100% 1024 993 Kurangi 516 173 Dibagi 516 173 98% Hampir 100% Kurang Dikit Bagus Ini Menunjukkan Bahwa Memang Mereka Bertumbuhnya Signifikan Dan Menunjukkan Bahwa Dunia Otomotif Perform Kalau Saya Lihat Berarti Dari Sini Aja Arus Kas Diperoleh Aktivitas Operasi Ini Naik Wow Signifikan Si Naiknya 1,2 Kas Yang Dihasilkan Dari Operasi Ini Naik Gede Terus Dari Investasi Mereka Keluar 200 M Untuk Membeli Aset Tetap 200 M Oke Sebelumnya 148 Jadi Mereka Beli Beli Lagi Dan Investasi Pada Entitas Entitas Aset Dan Ventura Bersama Nambah Lagi Terus Kalau Untuk Pendanaan Mereka Ngeluarin Berarti Mereka Bayar Hutang Peniriman Pinjaman 131 M Kecil Ini Pembayaran Dividen Tunai Terus Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek 72 Dan Pembayaran Dividen Hal Yang Bagus Ini Tarak Kas Naik Bagus Banget Ini Perusahaan Menurut Saya Oke Itu Mungkin Untuk Si Auto Sendiri Oke Jadi Sudah Terjawab Apa Yang Membuat Laba Dari Auto Ini Naik Signifikan Memang Omset Tidak Naik Signifikan Tapi Mereka Berhasil Menekan Menekan Dan Kembali Lagi Astra Group Perusahaan Yang Sehat Dan Ini Well Banget Ya ASGR Tadi Di video Kemaren Di Kamis Itu Gak Punya Hutang Berbunga Bahkan Semua Hutangnya Bisa Tercover Dengan Yang Namanya Kas Doang Sedangkan Auto Ini Juga Sama Semua Hutang Berbunga Udah Bisa Cover Dengan Kas Dan Masih Ada Sisa Banyak Dan Ekuitas Saldulaba Yang Belum Digunakan Penggunanya Ini Gede Banget Si Auto Ini Jadi Ini Perusahaan Yang Bagus Banget Dan Worth It Banget Jika Perusahaan Ini Turun Di Harga Yang Sangat Murah Ini Akan Menjadi Salah Satu Perusahaan Yang Layak Untuk Dikoleksi Auto Ini Oke Selain Grupnya Yang Kencang Juga Mereka Juga Sering Bagi Dividend Dua Kali Sering Dividend Ternyata Jadi Menurut Saya Auto Tidak Ada Yang Perlu Dirisaukan So One Of The Best Perusahaan Yang Pernah Saya Review Atau Pernah Saya Ulik Di Video Kali Ini Oke Mungkin Itu Video Tentang Auto Semoga Bermanfaat Jika Ada View Atau Request Boleh Tulis Di Kolom Komentar See you On The Next Video Bye Bye